Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua oke seperti yang teman-teman lihat ini artinya apa jadi ini adalah limbah pasar ini limbah pasar ya ini disini nyebutnya kelokopan daun kol eh kelokopan kol ya kelokopan kol ini biasanya banyak di apa namanya ya di pasar-pasar tradisional itu pagi-pagi itu biasanya banyak dan dibuang ini seperti ini kelokopan kol disini nyebutnya ya ini tadi saya ambil tuh habis sholat subuh ya jadi sekitar jam setengah lima kalau enggak salah saya tadi ke pasar itu ini saya itu tadi ke pasar pagi-pagi ambil ini satu kandipenuh terus sudah saya kasihkan mermut sebagian besar sebagian setengahnya mungkin ya ini sisa segini ini kena ini saya taruh dibawah pohon gini biar dia enggak apa enggak berkeringat ya karena ini basah-basahnya itu enggak tahu kenapa disini enggak hujan ya mungkin dari atasnya ini kan dari daerah atas ya pukul ini ya mungkin basah dari sananya atau gimana kurang paham saya jadi ini saya taruh disini tujuannya biar enggak busuk ya soalnya kalau berkeringat basah tetap ditaruh di dalam karung itu nanti dia mudah busuk atau bahasa sininya lonyot gitu ya nanti kalau lonyot itu busuk ini seger banget habis dari pasar masih fresh banget basah langsung tak kasihkan mermut yuk lihat aja ya itunya apa di kandang mermutnya yuk Oke teman-teman ini kandang mermutnya ini mermutnya saya kasih pakan ini semua yang enggak ada yang saya bedakan ini fresh masih basah Hai tak kasihkan mingis kini juga makan ini tadi juga makan ini ini fresh banget lho nah ini Hai yose dilu-dilu masih fresh banget ya ini masih basah kan ini selangsung saya kasihkan ya enggak dilayukan dulu ya kalau untuk mermut insya Allah aman asal jangan terus-menerus ya kalau terus-menerus sih saya belum pernah nyoba tapi ya soalnya mermut saya bosan kalau tak kasih daun kol terus itu bosan dia itu paling nanti sehari ini dikasih nanti tiga hari lagi baru saya kasih lagi atau seminggu lagi baru saya kasih kalau setiap hari itu dia enggak doyan akhirnya ya Hai nah ini Hai terus banyak yang nanya ya kalau mermut basah itu mermut kembung nggak gitu ya rumput habis ngarit dikasihkan boleh enggak gitu kalau kelincian harus dilayukan kalau mermut ini sebenarnya saya pribadi itu enggak pernah saya layukan ya enggak pernah sama sekali saya itu langsung tak tak kasihkan semua ini menurut-menurut pengalaman pribadi ya dulu itu waktu musim hujan tuh tahun lalu sering banget saya itu ngarit kehujanan rumputnya basah kuyuk tak kasihkan dan enggak ada yang mati sama sekali kalau mermut tuh tahan kalau menurut saya tapi banyak yang tanya ya mermut saya kok kembung dan lain sebagainya kalau faktor rumput sih kayaknya enggak ya kayaknya tapi kalau menurut saya sih ini soalnya mermut saya itu full makanan basah semua dari dulu ngarit saya enggak pernah tak layukan dan juga enggak pernah kembung Hai penyebab mermut lemes itu biasanya kurang pakan biasanya atau dehidrasi tapi kalau perutnya kembung itu saya mermut saya belum pernah ngalamin ya belum pernah ngalamin sama sekali Alhamdulillah aman semua ya ini aja daun apa kelokopan kol ini ini kadar airnya tinggi banget ya tinggi banget bisa dilihat aja ya gini aja udah kelihatan ya kinyis-kinyis ya ini basah kol itu kan basah kadar airnya tinggi nah ini kangkung juga sama langsung tak kasihkan semuanya kalau klinci saya jamin mencret kalau enggak terbiasa klinci pasti mencret kangkung aja kalau enggak terbiasa enggak dilayukan kelinci mencret kecuali udah terbiasa ya karena kalau kelinci udah terbiasa juga enggak mencret biarpun kangkung basah kenapa bisa bilang begini saya soalnya disini banyak yang pelihara mermut-mermut lokal eh kok mermut lokal kelinci-kelinci lokal dikasih makan kangkung itu aman basah-basahan nggak mencret itu ya karena terbiasa ya kalau dulu klinci saya tak kasih kangkung yang enggak dilayukan itu mencret kalau punya saya dulu kalau untuk mermutnya aman ya belum ada kendala sama sekali tapi ya wajar biasanya nanti karena ada beberapa teman saya juga yang dikasih rumput basah itu sakit mermutnya itu ada saya juga masih bingung tuh penyebabnya apa kok bisa kayak gitu ya soalnya kalau menurut saya kalau mermut itu aman ya rumput basah itu ini berdasarkan pengalaman pribadi tapi yang yang enggak wajib ditiru juga soalnya nanti Oh siapa tahu tepunya teman-teman dikasih rumput basah nanti malah kembung terus matikan kasihan juga yang tapi kalau disini di tempat saya aman semua ya mau rumput basah timun semangka semangka itu kadar airnya tinggi banget kan kemarin itu tak kasih semangka banyak kemarin itu ada semangka semangka apa namanya sisa semangka itu banyak banget tak kasihkan mermut cuman enggak tak video kemarinnya kalau yang lihat di video saya yang dulu itu ada waktu semangka murah itu semangka itu kan full air dalamnya itu full air semua kan itu tak dikasihkan aja logikanya kalau itu ya harusnya kenapa-kenapa tapi Alhamdulillah ya aman semuanya enggak tahu apa karena kebiasaan atau memang daya tahan tubuhnya kebal mermutnya tapi kalau versi saya sih daya tahan tubuh mermut ini memang kebal kenapa karena saya akan jual beli mermut ya jadi mermut itu keluar masuk selain saya peternak juga jual beli mermut jadi mermut itu kan keluar masuk lah mermut yang dari misalkan dari kakak saya saya baru ambil taruh disini itu juga Oh ya ini pas ada dari kakak saya ini tuh pas banget nah ini ini kan mermut kakak saya ya ini baru datang kemarin-kemarinnya ini lagi kalau nggak salah ini pakannya pun sama langsung tak kasih ini ada di sana nggak dikasih kayak gini dan ini insyaallah aman insyaallah ya ini mau diambil tanggal 1 mau dikirim tanggal 1 besok nanti tanggal 1 mati enggak insyaallah aman insyaallah aman ya kalau nyawa memang tidak ada yang tahu ya tapi insyaallah aman nah seperti itu Hai kini-kini lagi hamil juga pakannya sama-sama semua ini kalif-kalif disini Hai sama juga ini kalifnya Hai sama juga Hai tutup dulu ya soalnya nanti takutnya ada apa-apa kan jadi seperti itu ya tapi untuk jaga-jaga kalau misalkan teman-teman apa khawatir mermut tidak tahan dengan makanan yang kadar airnya tinggi saran saya ya dilayukan nggak apa-apa boleh bebas pokoknya ya mau dilayukan boleh mau dikasihkan langsung kalau saya nggak papa bagi yang nggak berani ini enggak usah ya soalnya kalau berani-berani sekalian kalau nggak berani enggak usah sekalian seperti itu tapi di beberapa teman-teman saya rata-rata semuanya nggak ada yang dilayukan kalau mermutnya langsung dikasihkan semuanya bahasa pun langsung dikasihkan terutama di wilayah sekitar saya sini ya dikendal ini menurut-menurutnya makanya lahap tapi agak kurang karena kemarin dua hari yang lalu itu baru dikasih temen saya downcall jadi mungkin dia seleranya kurang harusnya sih lahap ini biasanya lahap kemarin waktu dikasih teman saya itu lah ini sekarang agak berkurang karena mungkin udah agak bosan ya baru kemarin dikasih kemarin-kemarinnya kayaknya Oke teman-teman semua ya full daun eh full klot klokopan kol sini ini segini juga sama kasih pakannya sama nggak ada bedanya ya Oke teman-teman ini mungkin nanti sehari saya kasih pakan full ini ya sore mungkin nanti ngarit di kedikitan buat selingan soalnya kalau full ini kita lihat-lihat seleranya agak kurang nafsu makanya Oke ini Oh ya ini awal bulat Oke jadi ini full pakan ini ya full pakan apa namanya kelokopan kol ini segini siap lepas adopt jumlahnya berapa itu jumlahnya ada sekitar sembilan ekor ya sapian pertanggal satu bulan depan itu udah siap dijual jantannya empat atau lima saya belum saya cek ulang seingat saya dulu jantannya empat sih nanti saya cek ulang kalau enggak empat lima saya agak lupa ya siap dilepas adopt usia satu bulan persis nanti sambil nunggu lakukan biasanya lebih jadi sebulan setengah atau sebulan laku semua ya Alhamdulillah ya posturnya merata dalam artian air susunya merata ya enggak ada yang kecil satu enggak ada rata semua ukurannya Oke nanti paling saya sore ngaret-ngaretkan dikit-dikit ya buat selingan ini aja biar nggak bosan mermutnya ini pornya juga udah mau habis pelet pake jain fit saya udah mau habis terima kasih teman-teman semua yang udah nonton videonya jangan lupa like subscribe dan share jadi untuk pakan mermut itu kita bisa memanfaatkan limbah-limbah di sekeliling kita sayur-mayur terus daun-daunan yang suka mana aja itu aman enggak itu bisa dicoba ke mermutnya biasanya kalau mermutnya mau makan itu Insyaallah aman atau ya dia suka yang penting dia suka itu biasanya aman belum ada pantangan sih kalau mermut untuk saya pribadi ya kasih makan apa belum ada pantangan dia tak kasihkan semua kalau dia mau makan berarti suka gitu aja kalau saya ya Hai contohnya ini ini udah buat pernah tak buat video ini ini jarang yang itu kan jarang yang pakai kan ini daun tebu ini nih pohon tebu daunnya suka enggak saya garansi suka lihat aja Oh langsung dimakan kan Hai ini saya baru tahu juga belum lama bulan lalu kayaknya ya saya iseng-iseng tak potong tak kasihkan kok kemudian dan aman-aman yang sawaman karena memang tidak ada kendala sama sekali malah makanya laha banget itu kita petikan lagi habis ini saya mau ada acara soalnya tidak bisa itu lama-lama kasihkan sini suka semua enggak ada yang enggak suka nah kan suka semua kan nah kan enggak ada yang enggak ada yang enggak suka-suka semua kita ambil satu lagi buat mermut silkenya ini soalnya masih biasanya itu kalau untuk yang awal-awal baru pelihara mermut itu suka bingung ya daun-daun apa yang mermut suka daun apa yang mermut enggak suka atau larangan untuk mermut gitu ya kalau saran saya kasihkan aja nanti kalau yang dimakan berarti dia suka seperti itu ya asal enggak terkena pesticida aja ya yang sering bahaya itu kangkung yang dari pasar itu ya itu karena mengandung pesticida maksudnya kadang obat sempro dan lain sebagainya seperti itu ya itu menurut saya tapi ya ini mau semua ya daun-daun tebu ya mantap ya lah ya teman-teman semua sampai ketemu di next video terima kasih banyak udah nonton videonya jangan lupa like subscribe dan share kurang lebihnya mohon maaf Oke yang terakhir kalinya beternak mermut itu mudah yang penting ada kemauan telaten terus ya hobi yang pertama harus hobi dan suka sama mermut dulu agar bisa tahan ya dalam artian yang nggak bosenan seperti itu ya itu terima kasih banyak teman-teman semua sampai ketemu di next video kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap seluruh